Uluhan wali murid sekolah dasar negeri di Juwet Kenongo, Porong Sidoarjo, menggelar aksi demo di gerbang sekolah. Mereka memprotes rencana penghutan oleh PLT Kepala Sekolah yang dirasa memberatkan para wali murid. Para wali murid SDN Juwet Kenongo, Kecamatan Porong Sidoarjo, hari Rabu menggelar aksi juga rasa di depan gerbang sekolah. Mereka berorasi sembari mempentangkan nekas pandu berisi tuntutan agar Dinas Pendidikan Kapaten Sidoarjo segera menunjuk kepala sekolah yang baru menggantikan pelaksana tugas kepala sekolah. Aksi puluhan wali murid ini bermula dari rencana PLT Kepala Sekolah yang akan menarik penghutan untuk pembangunan satu di antara sarana sekolah. Besaran penghutan itu 100 ribu rupiah per siswa. Selain itu puluhan wali murid ini juga menyampaikan adanya iuran wajib sebesar 10 ribu rupiah yang dibayar setiap bulan. Mereka merasa iuran-iuran itu sangat memberatkan. Ada beberapa program yang diajukan oleh kelas sekolah. Ibu saya itu Uyun. Program itu tidak disusui oleh semua wali murid. Karena kan ada uang nominal yang diajukan di program sebut yang memberatkan semua wali murid. Sementara itu Neti Lasting Insik, Pala Bidang Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo yang menemui para wali murid menerangkan. PLT Kepala Sekolah sudah menyampaikan pengunduran diri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Saat ini surat pengunduran diri yang bersangkutan telah diproses. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini berharap tidak ada lagi aksi blokade gerbang sekolah. Selama aksi, para wali murid ini berlangsung praktis proses belajar mengajar terhenti. Para siswa yang tidak masuk sekolah tertahan di gerbang sekolah dan sebagian memilih pulang ke rumah. Usai aksi, para wali murid kembali membuka blokade gerbang sekolah dan mencopot aneka poster yang sempat terpasang di pagar sekolah. Dari Sidoarjo, Pramunoputra, AI News, melaporkan.